Intro Konflik Rusia-Ukraina sudah memasuki hari-hari yang kian pelik. Upaya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menengahi kedua negara pun menjadi sorotan. Hingga kini, invasi memasuki hari ke-128 pada Jumat 1 Juli 2022 dan Rusia terus meluncurkan serangan. Seperti rekaman yang rame beredar di telegram pada Jumat ini, menunjukkan badai akibat serangan MLRS menghabisi posisi militan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, badai menyapu posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada rekaman, pekerjaan tempur perhitungan badai MLRS dipengelompokkan Rusia. Artileri menyelesaikan misi, termasuk menghancurkan tenaga kerja dan benteng nasi Ukraina. Api kru dikoreksi menggunakan Orlan 10 UAV. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!